Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube berjumpa lagi di channel Adam Haviki di kesempatan kali ini saya akan mereview teman-teman ini pupuk vegetatif pupuk pertumbuhan teman-teman di awal tanam agar batang cepat besar dan daun subur-subur hijau dengan pupuk NPK 16 16 16 ini pupuk ini mengandung nitrat 7% teman-teman ini bermanfaat sekali buat tanaman seperti buah-buahan sayuran untuk memaksimalkan masa pertumbuhan teman-teman di sini ada unsur hara yang tertera ya teman-teman ini unsurnya nitrogen 16% pospat 16% kalsium 16% magnesium cuman 1% kalsiumnya 5% sulfur 0,09% sudah ada poron 90 ppm nitrat 7% zinc 60 ppm cu atau cukup chopper 60% mangan 55 ppm ini sudah sangat kompleks sekali unsur-unsur haranya dalam kemasan pupuk NPK 16 16 ini pupuk masa pertumbuhan ini nanti akan kita aplikasikan pada tanaman-tanaman saya khususnya tabu lampot yang masih dalam masa pertumbuhan teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan batang dan menghijaukan daun biar subur-subur teman-teman oke teman-teman ini akan kita buka dulu dan kita pindahkan ke wadah toples seperti ini kita skip saja videonya teman-teman oke teman-teman ini sudah kita pindahkan ke wadah tinggal kita lakukan pemupukan ke dalam tanaman-tanaman yang dalam masa vegetatif teman-teman seperti ini masa-masa dalam pertumbuhan ini jembo air lima kombinasi dalam satu pohon ini masih masa pertumbuhan akan kita lakukan pemupukan biar batang cepat besar seperti ini teman-teman ya seperti ini biar batang cepat besar seperti ini perakarannya pun kuat seperti ini sampai ke atas teman-teman ini media masih 25 liter kita kasih kurang lebih setengah sendok makan teman-teman kita kasih saja mengeliling seperti ini nanti kita kocor secara bersamaan dengan tanaman yang lain oke teman-teman di sini ada ini teman-teman serikaya serikaya jumbo yang saya kombinasi dengan serikaya lokal ini juga masa pertumbuhan tapi sudah ada bunganya tapi masih dalam masa pertumbuhan ini kita juga kasih pupuknya di sini black kingkong sudah besar tapi daunnya keluar pucuk muda atau masa vegetatif ini juga akan di sini kita kasih pupuk mpk 16-16 ini kita kocor nanti daun akan menjadi sukur-sukur hijau-jauh teman-teman oke kita lanjut cari ke sini teman-teman yang dalam masa pertumbuhan pertumbuhan ini semua anggur-anggur ini masih dalam masa pertumbuhan teman-teman kita akan kita kasih semua ini juga teman-teman dalam masa pertumbuhan kita kasih teman-teman di sini juga ada yang masa pertumbuhan ini jambu air ini juga ada yang masa pertumbuhan ini jambu air air madu merah media kecil kita kasihnya juga sedikit-sedikit saja oke kita lanjut nanti anggur kita tidak videokan karena mungkin dorasi akan sangat panjang anggur juga akan kita kasih semua pupuk generatifnya di sini juga kita kasih sedikit-sedikit ini ada jeruk santang madu teman-teman ini nanti sebelum kita kocor kita bersihkan dulu gulmanya biar pupuknya tidak terserap sama gulma teman-teman ini juga ada jambu air kombinasi lima ini juga dalam masa pertumbuhan ini juga dalam masa pertumbuhan dan akan kita tinggal lakukan pengocoran kita tidak akan videokan semuanya daunnya jadi subur-subur hijau-hijau seperti ini lebar-lebar hijau dengan pupuk NPK 1619 ini oke teman-teman semoga info ini bermanfaat dan menginspirasi terima kasih jangan lupa like dan subscribe terima kasih atas kunjungan dan dukungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih